Mempelajari ini sebenarnya jadi teringat satu coach ya tentang different talks, different folks, eh sorry, different folks, different talks. Jadi, kalau Imam Ali, Ali bin Abi Talib, bilang tuh kalau kita mau berbicara pada suara tuh gunakan bahasanya. Makanya sekarang kan mungkin karena itu banyak karena cara garantik sekarang untuk komunikasi sama anak ini berbeda, gitu ya. Gak bisa digunakan cara yang dulu. Begitu pun juga sekarang kita bisa attract seseorang bergabung sama kita, menggunakan bahasanya. Mungkin tadi pertanyaan ibu Bayami tentang kenapa sih harus kita yang sekarang yang punya effort lebih menarik gitu ya, harus kita yang menjual diri. Jadi, coach and coach ya karena tadi generasinya udah beda, jamannya berbeda. Jadi, kita ingin berbicara, komunikasi, make a relationship, connection itu udah bicarain juga beda-beda. Jadi, ini ngelantik kita untuk bisa bijak, bisa ketemu ketika ketemu dia di baby boomers. Segera next moon gak tau, masih ada mungkin yang merekrut baby boomers, tapi langsung dipasangkan jadi direksi gitu. Gak tau juga kan, itu juga bisa jadi. Tapi yang langsung merekrut ya pasti nanti level se-level ini. Jadi, dengan ini kita belajar bagaimana cara mengkomunikasikan itu ternyata butuh seni. dan seni adalah dengan cara mengenal ke siapa kita akan berkomunikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.